Pemirsa Taman Marga Salatwa Ragunan, Jakarta Selatan akan dibuka kembali untuk umum besok sering turunnya tingkat PPKM di wilayah DKI Jakarta ke level 2. Warga yang akan berkunjung diwajibkan menggunakan aplikasi peduli lindungi. Sejumlah persiapan telah dilakukan oleh pengelola Taman Marga Satwa Ragunan menjelang dibukanya kembali tempat wisata ini besok Sabtu 23 Oktober 2021. Berbagai persiapan sudah dilakukan seperti menempelkan sken barcode aplikasi peduli lindungi, memasang petunjuk syarat dan ketentuan memasuki kawasan Ragunan, serta membersihkan lokasi wisata. Pengelola juga mengizinkan anak-anak usia di bawah 12 tahun untuk berkunjung dengan syarat didampingi oleh orang tuanya yang sudah divaksin. Sesuai keputusan Gubernur No. 1-245 tahun 2021, kapasitas pengunjung dibatasi hanya 25 persen. Peraturan tersebut telah ditetapkan oleh Femprov DKI Jakarta seiring turunnya status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat menjadi level 2. Demikian pemeriksa topik terkini dan selamat kembali menyaksikan acara kami selanjutnya. Saya MZ Ardiunata, wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!